Halo teman-teman, anywhere, everywhere Sobat-sobat, pada video kali ini kita akan membahas satu isu yang belakangan ini sempat heboh yaitu tentang pernikahan beda agama Sobat-sobat bisa melihat beritanya yang beredar di berbagai website ya Misalkan ini ya Pernikahan beda agama Pernikahan beda agama di Semarang jadi sorotan Kemudian ada juga di TV One Heboh, pernikahan beda agama Konselor, mempelai lakukan akat dan pemberkatan Jagad maya digegerkan oleh pernikahan beda agama Konselor buka suara Kalau sobat-sobat lihat di channel Youtube Cokro TV juga ada pembahasan yang bagus ya Tentang nikah beda agama sah Saya ingin berbagi pengalaman wellness dan sustainability di Singapura Pernikahan beda agama bagi muslim bisa dilakukan sah dan tidak ilegal Selama ini persoalan seperti ini sering jadi masalah Ada anggapan bahwa pernikahan beda agama ilegal sampai-sampai banyak yang merasa harus menikah ke luar negeri Hanya untuk mendapatkan dokumen resmi pernikahan ternyata cara pandang ini yang keliru Selama ini sudah banyak pernikahan beda agama yang dilakukan Yang bisa membantu adalah dua lembaga bernama Indonesian Conference on Religion and Peace dan Harmony with Ramah Ya cukup ya sahabat Nanti sahabat-sahabat bisa tonton sendiri di channel Cokro TV ya Kalau mau melihat video lengkapnya Membahas tentang nikah beda agama itu sah Nah biasa di Indonesia akan selalu terjadi pro dan kontra ya Ketika membahas tentang pernikahan beda agama khususnya antara Kristen dengan Islam atau Islam dengan Kristen ya Selalu heboh ya Selalu ada orang yang pro dan ada yang kontra Nah bagaimana dengan pandangan saya sahabat-sahabatku Saya sebagai pemberita kabar baik bagi Nusantara Saya pun akan beropini ya Memberikan opini atau pendapat atau fatwa Fatwa atau pendapat atau opini dari saya adalah Dengan segala hormat Sekali lagi dengan segala hormat Harus saya katakan Bahwa Kalau ada guru-guru agama Atau ustad-ustad Atau pendeta-pendeta Yang masih melarang pernikahan beda agama Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang pada hakikatnya Belum paham Dari makna Islam yang hakiki Biasanya pelarangan ini kan sering terjadi Antara Islam dan Kristen Maka Saya tegaskan sekali lagi Kalau ada orang yang menyebut diri atau diakui sebagai guru Atau ustad atau pendeta Tapi melarang pernikahan beda agama Sebenarnya orang-orang ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang belum paham Makna dari Islam yang hakiki Islam yang hakiki itu bukan merek agama Di video-video terdahulu sudah sering saya sampaikan ya Jadi sekali lagi saya tegaskan pada kesempatan kali ini bahwa Islam yang hakiki bukan merek agama Untuk lebih jelasnya Teman-teman silahkan simak di video yang terdahulu Tapi kalau mau mendengar penjelasan kali ini Saya akan lanjutkan sedikit ya Sahabat-sahabat silahkan baca dalam surat Ali Imran ayat 19 Dan atau ayat 85 Dalam terjemahan Al-Quran Yang berbahasa Indonesia Disitu tertulis Tidak ada agama yang diterima Di sisi Allah Selain Islam Atau Sesungguhnya Agama yang diterima di sisi Allah Hanyalah Islam Nah Itu terjemahan bahasa Indonesia Sebenarnya kurang lengkap Sahabat-sahabat Kurang pas Kata yang diterjemahkan yang kurang pas Yaitu kata Islam Dan kata Ad-din Jadi ada dua kata Di ayat itu Yang dalam bahasa Arab ditulis Ad-din Kemudian dalam bahasa Indonesia Terjemahkan agama Dan ada juga kata yang dalam bahasa Arab Islam Kebahasa Indonesia tidak diterjemahkan Tetap ditulisnya Islam Nah kata Ad-din ini Harusnya diterjemahkan juga Yaitu sebagai Sikap hidup Dan kata Islam Harusnya diterjemahkan sebagai Berserah diri Atau Pasrah diri Jadi Ali Imran Ayat 19 Dan 85 itu Seharusnya dipahami Sebagai Tidak ada Sikap hidup Yang diterima Di sisi Allah Selain pasrah diri Atau berserah diri Untuk lebih jelasnya Simak video berikut ini Sahabat Sahabat Sahabatku Surat Ali Imran Ayat 19 Juga di Ayat 85 Di ayat 19 Kan dikatakan demikian Sesungguhnya Agama Yang diterima Di sisi Allah Hanyalah Hanyalah Ini terjemahan Di Al-Quran Berbahasa Indonesia Pada umumnya Kata bahasa Arab Adin Diterjemahkan sebagai Agama Kemudian Kata Islam Tidak diterjemahkan Tetap ditulis Dengan kata Islam Sehingga Anda baca Ali Imran 19 Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Seakan-akan Berbunyi Sesungguhnya Agama Yang diterima Di sisi Allah Hanyalah Islam Ini tidak salah Terjemahan ini Tidak salah Tetapi bagi Orang-orang Yang belum Memahami Dengan tepat Atau belum Memahami Secara Hakikot Ini bisa Disalah Artikan Atau disalah Tafsirkan Diartikan bahwa Berarti Agama Merek Agama Atau Organisasi Agama Yang diterima Di sisi Allah Hanyalah Yang bermerek Islam Jadi kalau Mereknya Bukan Islam Mereknya Kristen Mereknya Yahudi Mereknya Hindu Mereknya Buddha Mereknya Kejawen Mereknya Kaharingan Mereknya Yang lain-lainnya Itu Tidak Diterima Tidak selamat Semua Nah Tafsiran yang begitu Ini yang kurang tepat Nah Sebenarnya Ali Imran 19 Ini Harusnya Atau lebih pasnya Dimaknai Dengan tepat Ketika Kata Adin Dalam bahasa Arab Itu Diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Yang baik dan benar Sebagai Sikap Hidup Dan Kata Islam Jadi ini Adin Ada dua kata ya Adin dan Islam Ini harus juga Diterjemahkan Dengan bahasa Indonesia Yang baik dan benar Harusnya Nah Kalau sudah Diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Yang baik dan benar Maka Ali Imran 19 Ini akan kita pahami Sebagai berikut Sesungguhnya Sikap hidup Yang diterima Di sisi Allah Hanyalah Berserah Diri Atau Berpasrah Diri Ya Bisa dipahami ya Sahabatku Sebenarnya Ini maknanya Sama Bagi orang-orang Yang sudah paham Tapi bagi orang Yang belum memahami Makna Islam Yang sesungguhnya Belum memahami Makna Adin yang sesungguhnya Nanti disangkanya Islam disini Ini merek agama Padahal bukan Ya Sesungguhnya Sikap hidup Ini bicara Sikap hidup Yang diterima Di sisi Allah Hanyalah Islam Betul Tapi Islam bukan merek Tapi Islam adalah Bahasa Arab Untuk bahasa Indonesia Berserah Diri Atau Berpasrah Diri Bahasa Inggrisnya Surrender Bahasa Jawanya Sumeleh Ya Dengan demikian Anda membaca Surat Ali Imran Ayat 19 ini Tidak lagi berpikir Bahwa ini mereknya Agama Islam ini merek Suatu merek Organisasi Bukan Maka kalau Sahabat-sahabat Baca di ayat Berikutnya Misalkan di ayat 20 Akan nyambung Saya akan baca ya Sahabat-sahabat Dengarkan ya Sesungguhnya Agama yang diridui Di sisi Allah Hanyalah Islam Ayat 19 ya Pahami ya Sesungguhnya Sikap hidup yang diterima Di sisi Allah Hanyalah Berserah diri Selanjutnya Tiada berselisih Orang-orang Yang telah diberi Alkitab Kecuali Sesudah datang Pengetahuan kepada mereka Karena Kedengkian Yang ada Di antara mereka Barang siapa Yang kafir Terhadap Ayat-ayat Allah Maka sesungguhnya Allah sangat cepat Hisapnya Ayat 20 Perhatikan baik-baik Kemudian Jika mereka Mendebat kamu Tentang kebenaran Islam Ini harusnya Tentang kebenaran Berserah diri Harusnya begitu Tapi ini ditulis Dalam kurung ya Kemudian Jika mereka Mendebat kamu Koma Maka katakanlah Aku Menyerahkan Diriku Kepada Allah Nah jadi Berserah ini Berserah kepada Allah Dan Orang-orang yang Mengikutiku Dan katakanlah Kepada orang-orang Yang telah diberi Alkitab Dan kepada orang-orang Yang umi Apakah Kamu mau Nah di Di terjemahan Al-Quran Versi Terjemahan Depak Bahasa Indonesia ini Dikatakan Apakah kamu mau Masuk Islam Loh Harusnya Apakah kamu Mau Berserah diri Harusnya Begitu Bukan masuk Ke organisasi Yang mereknya Islam Bukan Apakah kamu Mau Berserah diri Jika mereka Masuk Islam Nah ini harusnya Dipahami Jika mereka Berserah diri Sesungguhnya Mereka telah Mendapat Petunjuk Dan jika mereka Berpaling Maka kewajiban Kamu Hanyalah Menyampaikan Dan Allah Maha melihat Dan Dan Allah Maha melihat Akan Hamba-hambanya Jadi jelas Ini Berserah diri Bicara tentang Orang-orang Yang sikap Hidupnya Berserah diri Bukan bicara Tentang Orang Yang merek Agamanya Bermerek Islam Bukan Oke sahabat-sahabatku Saya kira Penjelasan itu Cukup jelas ya Lalu Sahabat-sahabatku Dari Ayat Al-Quran Yang lain Kita semua Bisa mengetahui Siapakah Orang-orang Yang disebut Sebagai orang-orang Yang Berserah diri Atau Menyerahkan dirinya Kepada Allah itu Atau Islam Atau Kalau bahasa Inggrisnya Surrender To God Bahasa Jawanya Sumeleh Berserah diri Apakah orang-orang Yang bisa disebut Sebagai berserah diri Atau Berserah diri Atau Sumeleh Atau Surrender Ini Hanyalah Orang-orang Yang berorganisasi Mereknya Islam Saja Tidak Tidak Sahabat-sahabat Bisa buka Nanti ya Buka sendiri Di surat Al-Baqarah Ayat 62 Dan surat Al-Maidah Ayat 69 Bunyinya Sangat mirip Ayat ini Sangat bagus Memberitahu Seluruh Dunia Bahwa Orang-orang Yang akan Selamat Dan diterima Oleh Allah Adalah Orang-orang Mumin Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Orang-orang Zabi'in Dan siapa Saja Yang beriman Kepada Allah Dan beramal Soleh Atau Berbuat Kebajikan Sekali lagi ya Al-Baqarah 62 Dan Al-Maidah 69 Bunyinya Hampir sama Memberitahu Seluruh Dunia Bahwa Orang-orang Yang akan Selamat Dan diterima Oleh Allah Adalah Orang-orang Yahudi Orang Mukmin Orang Nasrani Atau Kristen Orang-orang Zabi'in Dan siapa Saja Yang beriman Kepada Allah Dan Berbuat Kebajikan Atau Beramal Soleh Jelas Ayatnya Tertulis Begitu Jadi Sobat-sobatku Dimanapun berada Sudah Sangat Jelas Las 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 Orang yang bisa disebut Sebagai Berserah Diri Atau Bahasa Inggrisnya Surrender Atau Bahasa Arabnya Islam Itu Sebenarnya Melampaui Batas Batas Sekat Sekat Bingkai Bingkai Baju-baju Merk Agama Jadi Bisa Siapa Saja Bisa Orang Yahudi Bisa Orang Kristen Atau Nasrani Siapa Saja Pokoknya Yang Beriman Kepada Allah Dan Berbuat Kebajikan Bahwa Bukan Bukan dari guru-guru tertentu Tapi dari Islam 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 itu Sebenarnya bukan Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti Agama Islam Mahna Islam yang sebenarnya Dalam Al-Quran itu Ketundukan Berserah Diri Itu apa Mau mengikuti Kebenaran Kebaikan Dan Mau menolah Kebatiran Siapapun Yang mengikuti Kebenaran Dan menolah Kebatiran Dia Islam Ini perkataan Dari Islam itu Adalah Ketundukan Atau Berserah Diri Bukan Bermerek Agama Kalau Bermerek Agama Berarti Tuhan Itu Sektarian Kalau Cuma Bermerek Agama Tidak Akan Membenarkan Kitab Ini Dalam Al-Quran Tidak Akan Membenarkan Taurat Tidak Membenarkan Sabi Kalau Habib Mengatakan Itu Berarti Ada Aja Orang Yang Mengaku Islam Tapi Tidak Islam Banyak Mayoritas Saya Atau Membenarkan Islam Saya Masih Jauh Benar Islam Karena Itu Sifat Sebagai Tambahan Sahabat-sahabatku Ijinkan Saya Memberikan Suatu Ilustrasi Atau Analogi Ini Ilustrasi Perumpamaan Jangan Jangan Nanti Ketika Menteri Agama Gus Yakut Memberikan Perumpamaan Suara Gonggongan Anjing Yang berisik Mengganggu Kemudian Juga Membicarakan Tentang Suara Toa Yang terlalu Keras Kemudian Nanti Dipelintir Gus Yakut Menyamakan Gonggongan Anjing Dengan Asan Jangan Gitu Saya juga Memberikan Ilustrasi Jangan Dianggap Menyamakan Ini Hanya Ilustrasi Ilustrasinya Begini Islam Itu Maknanya Adalah Berserah Diri Sehingga Yang bisa Disebut Berserah Diri Siapa Saja Apakah Itu Manusia Binatang Tumbuhan Semua Bisa Berserah Diri Luas Maknanya Jangan Dibatasi Islam Itu Hanya Sebutan Bagi Sebuah Organisasi Agama Tertentu Jangan Nah Bagaimana Ilustrasinya Saya berilustrasi Dengan Pulau Jawa Ini contoh Yang disebut Jawa Itu ya Mulai Dari Jawa Barat Sampai Ujung Jawa Timur Sampai Banyuwangi Itu Pulau Jawa Semua Itu Isinya Jawa Semua Tapi Seringkali Bukan Rahasia Lagi Orang Orang Di Jakarta Sebagian Saya Tidak Katakan Semua Tapi Sebagian Besar Orang Di Jakarta Kalau Mau Pulang Kampung Ke Semarang Atau Ke Surabaya Atau Ke Jogja Atau Ke Banyuwangi Mereka Mengatakan Saya Mau Pulang Ke Jawa Padahal Mereka Tinggalnya Di Jakarta Sehari Hari Tapi Orang Orang Di Jakarta Itu Tidak Mau Dikatakan Bahwa Mereka Tinggal Di Jawa Jakarta Itu Bukan Jawa Menurut Mereka Padahal Jelas Jakarta Itu Berada Di Pulau Jawa Tapi Kalau Mereka Pulangnya Ke Semarang Atau Ke Jogja Atau Ke Pekalongan Atau Ke Surabaya Ke Tuban Banyuwangi Ke Jember Kemalang Mereka Bilangnya Saya Mau Pulang Ke Jawa Seolah Jakarta Bukan Jawa Bisa Dipahami Nah Padahal Jakarta Juga Jawa Tapi Oleh Orang Orang Dianggap Bahwa Jakarta Itu Bukan Jawa Bisa Ditangkap Ini Hanya Sebuah Perumpamaan Kembali Ke Soal Islam Tadi Islam Itu Berserah Diri Jadi Jangan Dibatasi Bahwa Yang Berserah Diri Itu Hanya Yang Bermerek Islam Saja Orang Yaudi Yang Taat Kepada Yahweh Itu Juga Berserah Diri Orang Sabi'in Yang Beriman Kepada Allah Itu Juga Berserah Diri Juga Islam Orang Orang Pengikut Nabi Isa Atau Pengikut Yesus Kristus Yang Kemudian Dalam Perkembangannya Disebut Umat Umat Nasrani Karena Berkembang Dari Daerah Nasaret Maka Disebutnya Nasrani Atau Karena Pengikut Kristus Juga disebut Kristen Yang Diikuti Kristus Maka Pengikutnya Disebut Kristen Itu juga Berserah Diri Ingat Ayatnya Al-Baqarah 62 Al-Ma'idah 69 Orang Orang Yang Akan Selamat Itu Ada Orang Yang Disebut Mukmin Orang Yahudi Nasrani Sabi'in Dan Siapa Saja Yang Beriman Kepada Allah Dan Berbuat Kebajikan Jadi Siapa Saja Tidak Terbatas Oleh Kota Agama Tertentu Sebagai Ilustrasi Kedua Saya Kasih Analogi Ya Sahabat-sahabat Sekali lagi Ini Analogi Jangan Nanti Dianggap Menyamakan Bukan Tadi Saya Beri Ilustrasi Jawa Dengan Agama Jangan Menyamakan Jawa Dengan Agama Bukan Tapi Hanya Memberi Ilustrasi Nah Sekarang Saya Pakai Ilustrasi Air Jangan Nanti Dibilang Menyamakan Agama Dengan Air Bukan Ini hanya Memberikan Ilustrasi Atau Analogi Air ini Dalam Bahasa Ilmiah Disebut Sebagai Aqua Aqua Itu artinya Air Bahasa Inggris Water Bahasa Jawa Toyo Atau Banyu Bahasa Bali Yeh Tapi Sekarang Kita Menyebutnya Aqua Aqua Artinya Air Sahabat Sahabatku Saya Ada Empat Ada Empat Ada Satu Botol Dan Empat Gelas Yang Berisi Aqua Air Semua Ini Isinya Air Atau Aqua Ini juga Isinya Aqua Water Banyu Toyo Ini juga Isinya Aqua Ada lagi Satu Ini juga Isinya Aqua Laga Empat Empat Isinya Sama Aqua Esensinya Hakikat Isinya Aqua Tetapi Di antara Aqua Aqua Semua Ini Merknya Beda-beda Nah Ini bisa Dilihat Ada yang Merknya Cleo Cleo Tulisannya Merknya Cleo Tapi Isinya Aqua Air Ada juga Yang Merknya Alkodiri Tapi Isinya Sama Aqua Dari Sumber Mata Air Dari Bumi Yang Sama Mungkin Mata Air Yang Ini Dari Pasur Wan Diproduksi Oleh PT Sariguna Primatirta TBK Pasur Wan Jadi Dari Mata Air Dari Daerah Pasur Wan Tapi Di Bumi 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 Tempat Tinggal Kita Air Air Bumi Yang Sama Yang Ini Diproduksi oleh PT 7 Impian Bersama Jember Wah Ini diambil dari mata air Mana Tidak tahu Tapi Isinya Isinya Sama Aqua Air Kemudian Yang ketiga Botol Saya punya botol Isinya Aqua Air Juga Saya minum Ya Sahabat Haus Saya Segar Isinya Sama Aqua Tapi Tidak ada Merknya Tidak ada Tulisannya Tidak ada Merknya Tidak ada Tulisannya Apa-apa Isinya Sama-sama Aqua Tapi Tanpa Merk Nah Kemudian Ada yang Keempat Isinya Aqua Loh Merknya Tulisannya Juga Aqua Jadi Isi Dan Merknya Sama Merknya Aqua Isinya Juga Aqua Bisa Dipahami Sahabat-sahabatku Nah Bagaikan Atau Laksana Ibaratnya Aqua Ini Saya bukan Menyamakan Loh ya Sekali lagi Nanti Dibilang Menyamakan Agama Dengan Air Loh Bukan Menyamakan Ini Mengibaratkan Mengilustrasikan Jadi Semua Ini Aqua Semua Ini Isinya Aqua Tapi Di antara Aqua Aqua Ini Ada yang Dikasih Merk Botolnya Atau Tempatnya Wadahnya Diberi Merk Aqua Juga Tapi Kita Semua Tahu Esensinya Sama-sama Aqua Bahkan Yang Tidak Bermerek Pun Esensinya Isinya Juga Aqua Nah Begitupun Harusnya Orang Memahami Makna Kata Berserah Diri Atau Islam Berserah Diri Atau Sumeleh Kalau bahasa Jawa Bahasa Inggrisnya Surrender Bahasa Arabnya Islam Ini adalah Sikap Hidup Kata Sifat Bukan Kata Benda Tapi Kata Sifat Orang Yang Bersifat Hidupnya Berserah Diri Maka Dalam Bahasa Inggris Disebut Surrender Bahasa Jawa Disebut Sumeleh Atau Pasrah Diri Bahasa Arabnya Islam Meskipun Dia tidak Berorganisasi Di organisasi Yang Bermerek Islam Ini Semua Aqua Meskipun Tidak Bermerek Aqua Karena Makna Dari Aqua Adalah Water Atau Air Nah Begitupun Ada Air Yang Di Pempatnya Di Wadahnya Di Bajunya Dikasih Tulisan Juga Aqua Ya Ini Juga Aqua Juga Paham Sahabat Jadi Orang Siapapun Yang Hidupnya Berpasrah Diri Berserah Diri Apakah Dia Berorganisasi Di Sebuah Agama Yang Namanya Buddha Tapi Jika Dia Sepanjang Hidupnya Pasrah Diri Kepada Sang Pencipta Saat Dia Makan Dia Pasrah Kepada Sang Pencipta Saat Dia Bekerja Dia Pasrah Kepada Sang Pencipta Dia Melakukan Aktivitas Sehari-hari Seorang Buddhis Ini Pasrah Kepada Sang Pencipta Maka 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 Dalam Bahasa Arab Dia Bisa Disebut Islam Begitupun Seorang Pelaku Hindu Dharma Namanya Mahatma Gandhi Dia Tidak Berorganisasi Merknya Islam Tidak Tapi Dalam Sikap Hidupnya Dia Sang Berserah Diri Kepada Sang Pencipta Saat Dia Berkarya Setiap Hari Serah Diri Pasrah Kepada Sang Pencipta Saat Makan Minum Bekerja Tidur Dia Selalu Berpasrah Diri Selalu Surrender To God Maka Meskipun Dia Berorganisasi Agama Merknya Hindu Hindu Dharma Tetapi Sikap Hidupnya Adalah Dalam Bahasa Arab Bisa Disebut Islam Burung Ikan Binatang Binatang Di Padang Tumbuh Tumbuhan Yang Setiap Hari Berserah Diri Pasrah Diri Semuanya Juga Dalam Bahasa Arab Bisa Disebut Islam Bisa Dipahami Ya Sahabat Sahabat Ku Jadi Makna Islam Jangan Dipersempit Di Bonsai Islam Itu Cuman Yang Merknya Islam Saja Jadi Jangan Aqua Itu Cuman Kalau Ada Air Kemudian Dikasih Merk Aqua Itu Baru Aqua Kalau Yang Lain-lainnya Ini Bukan Aqua Itu Orang Yang Tidak Paham Hakikot Tidak Paham Esensi Aqua Itu Adalah Bahasa Ilmiah Untuk Air Jadi Semua Air Itu Ya Aqua Karena Makna Dari Aqua Memang Air Nah Kalau Dikasih Merk Alkodiri Cleo Atau Tanpa Merk Apakah Kemudian Dia Berubah Jadi Bukan Aqua Lagi Jadi Bukan Air Lagi Kan Tidak Begitu Oke Sahabat-sahabat Saya pikir Video ini cukup Jelas Jadi Bagi Orang-orang Yang masih Sering Mempermasalah Pernikahan Pernikahan Agama Itu Biasanya Orang-orang Yang Belum Memahami Esensi Spiritualitas Dari Agama Oke Salam Dari Saya Wartawan Kabar Baik Untuk Dunia Shalom Rahayu Namaste Salam Sejahtera Wassalamualaikum Warumatullahi Wabarakatuh Terima kasih